Welcome back pemirsa sekarang kita akan melanjutkan pembuatan brosur menggunakan coreldraw tampilannya seperti ini nanti teman-teman yang mau filenya silahkan bisa langsung saja di komentar atau langsung di deskripsi oke kita langsung saja pada tutorialnya notif ya teman-teman sebelum dilanjut bahwa nanti akan kita bagikan filenya adalah .ai jadi nanti cara penggunaannya tinggal di import saja untuk beberapa objek mungkin nanti tinggal diubah settingannya tinggal dilakukan seperti yang saya lakukan disini yang tutorial kan oke langkah pertama teman-teman disini seperti biasa setting dulu untuk satuannya cm dan untuk tinggi dan lebarnya menggunakan kertas 4 yaitu 29,7 ke 21 cm oke kalau sudah silahkan klik dulu dua kali di bagian rectangle nya kita sudah punya satu rectangle seperti biasa ya kita simpan dulu bagiannya untuk jaga-jaga saja selanjutnya teman-teman kita masukkan bahan-bahannya disini saya sudah sediakan untuk bahan-bahan kita drag saja ke dalam Corel Draw nya disini ada palet warna dan lain-lainnya kita masukkan warna untuk background nya disini yaitu warna biru kita curi dulu dengan air maksud saya warna hijau ya maksud saya curi dulu dengan air dropper selanjutnya oke selanjutnya selanjutnya kita akan buat prem ya untuk model disini atau untuk aktor disini saya menggunakan foto dari pixabay ya oke oke selanjutnya kita buat garis ya yang akan memotong dari bagian model ini nanti dibuatkan background caranya teman-teman menggunakan bedger tool seperti ini bisa digunakan langsung kita drag seperti ini jadi bentuknya langsung melengkung atau kita juga bisa menggunakan garis lurus dulu ya jik-jik seperti ini oke dan nanti tinggal diseleksi saja semuanya lalu kita pilih disini ada convert lalu kita pilih simetrical oke ini bentuknya jadi seperti ini oke kita boleh gunakan dipilih saja salah satu saya gunakan yang kedua kalau sudah kita pastikan bahwa garis ini melewati dari bentuk perseginya ya atau bentuk kampas yang maksud saya bentuk warna hijaunya ya karena nanti ini akan memotong ya memotong dari eh pada padnya dan kita buat lagi pada bagian atas untuk prem bagian atas kita buat saja cara yang kedua ya yaitu cara zigzag seperti ini oke oke kalau sudah kita semuanya lalu digunakan convert dan gunakan simetrical kembali oke kita tinggal rapihkan dibuat saja sedemikian rupa yang penting jangan terlalu menghabiskan dari prem model nanti ya oke kita buat saja sedikit ini agak melandai kita bisa buang saja nodenya tekan minus oke oke seperti ini selanjutnya tinggal kita combine ya pada bagian ini kita duplikat dulu ya ini untuk warnanya dan garis ini kita combine menggunakan ctrl L setelah itu setelah itu pilih objek yang ini dan kita gunakan trim klik kanan oke ini belum terpotong ya kita coba lagi lalu tekan trim sebentar ya ini berarti tinggal kita break dulu kita break dulu kita ulangi ctrl L klik keduanya lalu kita trim ya setelah itu teman-teman disini sudah kita potong dan tinggal kita break objek ada break ya oke ini sudah terpotong dan bagian yang ini kita bisa buat untuk power clip atau kita gambarnya tinggal dimasukkan saja ke sini tinggal simpan di bawah ya jadi yang ini tinggal dibuang atau tidak digunakan selanjutnya untuk lainnya yang ini kita simpan saja dulu biasanya untuk lakukan atau konsep nanti bisa digunakan kembali ya kita buat dulu disini yang melingkar maaf maksudnya ya sebuah alur yang sama dengan menggunakan warna kuning kita simpan dulu di bawah dan kita rotasikan ya kita rotasikan jadi disini seolah mengalir tetapi dengan bentuk yang berbeda oke selanjutnya yang juga sama teman-teman kita masukkan dulu ya disini yang ini kita kontrol D dulu kita kasih warna kuning kita turunkan ke bawah dengan peg down dan kita lihat seperti ini kita rotasikan sampai si bentuk kuningnya itu kelihatan oke kurang lebih seperti ini kalau sudah teman-teman kita hilangkan bagian yang diluarnya yaitu bagian ini ya bagian warna kuningnya bisa kita combine dulu dengan kontrol L ya seperti ini ini sudah kita combine lalu bagian kotak yang ini kita simpan di tengah ya caranya disini ada line to objek canvas atau page ya disini kita masuk ke page center saja lalu rata tengah dan yang ini yang garis yang tadi kita naikkan ke atas pastikan itu sudah pas ya oke tinggal kita pilih saja bagian yang ini dengan bagian yang kuning seperti ini seperti ini lalu oke sudah ini masih terbawa ya teman-teman jangan sampai terbawa kita ambil yang bawah saja oke seperti ini lalu kita tekan intersection ya oke jadi ada di bagian tengah dan yang ini kita bisa buang saja oke oke yang ini kita buang dan yang ini kita turunkan ke bawah dengan menggunakan control back down otomatis bentuknya sudah ada di bagian bagian yang sesuai ya oke harusnya disini kita ketengahkan saja lainnya berdasarkan page ya disini oke ya ini sama berdasarkan page kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ini juga sama page selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan untuk kontur ya kita ada kontur bentuk yang ini kita buatkan kontur caranya konturnya emang saya bukan tekstur ya teksturnya kita akan menggunakan yang ini nanti kalau kebesaran atau kecil hati tidak sesuai teman-teman bisa disesuaikan saja ya ya caranya teman-teman yang ini kita duplikat dulu ya seperti ini simpan di atas pastikan untuk menjaga konturnya yang ini samakan ya untuk tingginya kita kunci dulu bagian yang ini bagian yang atas ukurannya ini segini jadi kita tinggal di copy saja lalu kita pastikan ya paste oke kita simpan di tengah ya seperti ini oke lalu kita power clip saja power clip dan untuk blending modenya kita berikan multiply menyeluruh dan kita masukkan ke bagian ini kalau tidak bisa seperti ini teman-teman kita bisa ubah dulu menjadi bitmap ya convert to bitmap tekan oke ini jadi bentuk biasa dan pada mode multiply nya bisa kita lakukan oke seperti itu ini sudah jadi untuk konturnya selanjutnya kita masukkan barcode disini tinggal dimasukkan saja teman-teman dengan kontrol home ya ini simpan di bagian atas jika disimpan di bawah nanti dia akan terkena efek multiply nya selanjutnya pada bagian bawah disini kita buat satu buah puter saja ya oke kita masukkan warnanya adalah warna warna oranye ya atau warna orange dan untuk outline nya kita beli warna putih oke kita turunkan ke bawah dengan kontrol back down kita beri outline saja sedikit selanjutnya tinggal kita masukkan eee foto 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 ya untuk bahan-bahannya nanti tinggal kita dimasukkan untuk orang-orangnya ya caranya teman-teman kita buat dulu warna putih disini ya warna putih seperti ini terus kita duplikat dulu warna putihnya kita ganti warna abu sebagai contoh saja kita perkecil nanti warna abu ini akan digunakan untuk prem ya prem fotonya untuk di power clip dan bagian yang putih kita isi dengan shadow atau dengan bayangan ya kita pilih kita pilih small glow kita pilih warna hitam untuk opposite nya bisa kita sesuaikan bayangannya setelah itu kita perkecil dulu dan teman-teman untuk lingkarannya bisa disesuaikan ya oke seperti ini kita naikkan ke atas jadi terlihat selanjutnya kita duplikat dulu tekan control home dan bagiannya ini kita berbesar sedikit oke kalau sudah teman-teman tinggal kita group dulu ya lalu tekan ungroup all otomatis warna abunya ini menjadi terlepas ya akan kita buat prem seperti yang tadi tinggal kita masukkan untuk modelnya disini admin mengambil sebagian dari unplash dan sebagian dari pixabay gambar gratis ya jadi teman-teman nanti bisa di download disana banyak gambar gratis yang bisa digunakan ya dan modalnya bisa langsung download disana caranya tinggal kita klik kanan power clip satu ya ini bisa kita pilih ada center, bit, prem biasanya kita menggunakan edit power clip dan bisa disesuaikan ya kalau seperti ini kita bisa lebih memilih bagaimana akan ditampilkan lalu kita masukkan kembali 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 yang kedua klik kanan power clip dan bagian yang ketiga klik kanan power clip oke kita edit power clip dulu ini terlalu besar teman-teman tinggal kita perkecil oke selanjutnya klik kanan finish ya bagian yang ini edit power clip perkecil ya pastikan gambar anak-anaknya bisa terlihat dan selanjutnya kita finish kan dulu nanti jika tidak sesuai dengan contoh gambarnya tinggal disesuaikan saja yang penting tutorialnya sudah saya sampaikan cara memasukkan seperti itu terakhir teman-teman disini tinggal kita masukkan deskripsi headline dan juga program-program yang lain yang biasa digunakan disini saya sudah siapkan sebelumnya mohon maaf tidak dibahas mulai dari cara pembuatan text tool dan lain-lain ya disini karena untuk icon tinggal dimasukkan dan untuk text disini tinggal digunakan saja ya atau tinggal menggunakan text tool saja jadi yang ini tinggal admin di kopas saja ya ke dalam layout brosurnya kira-kira seperti ini nanti teman-teman tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ya oke iya seperti ini terlalu besar untuk barcode nya sekarang coba kita rapihkan ya kita ungroup all saja yang ini kita simpan disini sosial media kita group kita simpan di bawah sepertinya terlalu besar untuk spacenya kita bisa perkecil oke selanjutnya bagian yang ini kita bisa tekan c saja yang juga sama tekan c saja yang juga sama tekan c saja ya oke terambil yaitunya huruf S nya oke tekan c lalu kita rapihkan disini semuanya tekan c oh sorry ini ada yang yang kita ambil kuruf S nya di simpan di sebelah kanan dan untuk deskripsi iya seperti ini kurang lebih untuk oke kita ganti dulu background belakangnya yang ini kita ganti menjadi orang ya atau orangnya yang ini warna pink bisa gunakan eyedropper disini pilih warna pink dan ini kita gunakan warna orange kembali selanjutnya untuk bagian tulisan penerima sebarunya biasanya menggunakan pon yang lebih menarik ya atau lebih berbeda disini saya menggunakan biasanya pon lobster dan kebetulan mohon maaf ini ponnya belum terinstal mohon maaf sekali ini baru diinstal kemarin ya komputernya jadi perlu di set ulang tapi caranya teman-teman mudah saja jadi tinggal seperti ini ya tadi nanti ponnya dipilih pon yang menarik setelah itu kita gunakan contour ya gunakan contour ada contour tinggal tarik saja oke ini karena tidak satu-satu ya jadi harus digabungkan dulu dengan ctrl L setelah digabungkan teman-teman disini jadi dalam satu kalimat kita turunkan ke bawah untuk penerimaan bolsurnya rapatkan dulu sedikit lalu disesuaikan perataannya dengan teks yang di bawah maksudnya dengan yang lorem yang ini ya oke kita gunakan dulu contournya tinggal teman-teman tarik saja seperti ini dan bisa dipilih untuk area belakangnya dicontoh itu warna putih ya untuk contournya disini warna putih sedangkan untuk tulisannya kita break dulu bisa objek kita break dulu kita pisahkan seperti ini ya lalu pilih warna oke seperti itu dan sehat cerdas ceria tinggal kita diberi sedikit rectangle dengan warna oran atau warna kuning turunkan ke bawah untuk rectangle nya kalau tidak bisa lebih cepat yang cerdas cerianya kita naikkan ke atas ya dipilih dulu lalu tekan control home yang ini disimpan oke kira-kira seperti ini oke disini hanya tinggal tulisannya saja ya mohon maaf ini ponnya tidak ter install ya biasanya saya menggunakan paci picok ya atau menggunakan lobster itu ponnya dari google phone nanti tinggal disesuaikan saja oke sepertinya itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini mohon maaf banyak kekurangan tapi itu yang bisa admin sampaikan dari tutorial ini silahkan file-nya boleh digunakan yang ada di deskripsi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam belajar nasya channel terima terima terima